Sekjen Kemenak RI Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa Jemaah Haji Kloter 5 asal Makassar telah sampai di Madinah pasca insiden sayap pesawat terbakar. Sesampainya Jemaah di Madinah mereka langsung menuju hotel untuk istirahat. Hal ini disampaikan saat Ali meninjau pelayanan Jemaah Haji Embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamisia. Ali juga mengimbau pihak maskapai untuk komitmen dengan keamanan dan ketepatan waktu keberangkatan pesawat menuju Madinah. Pada Garuda, kita memohon Garuda untuk senantiasa komitmen dengan penjadwalan terutama. Karena menurut catatan kami ada beberapa delay yang bisa memberikan efek domino terhadap pelayanan Haji kita. Keterlambatan 4 jam itu bisa mengurangi waktu 1 kali sholat di Madinah. Dan itu kalau beberapa doktrin ya, itu ada tentang penyelenggaraan harbain bisa berkurang. Harapan kami Garuda dapat menyelenggarakan proses transformasi melalui penerbangan yang lebih baik. Ditemui di Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah pada Kamisia. Dirjen pelaksanaan Haji dan Umroh Kemenak RI Hilman Latif menambahkan, saat ini Kementerian Agama fokus memastikan jemaah Haji bisa berangkat ke Tanah Suci dengan segala kondisi yang ada. Ya, menilah perjalanan untuk memberangkatkan jemaah terus berjalan di beberapa embarkasi. Sebagian besar lancar. Tapi kita juga kemarin melihat ada satu insiden ya di Makassar. Kemudian segera ada solusinya, tapi jemaahnya kita berangkatkan beberapa jam sesudah peristiwa itu. Fokus dari Kementerian Agama adalah bagaimana memastikan jemaah berangkat ke Tanah Suci dengan segala kondisi yang ada. Dan mudah-mudahan pihak mitra kami dari Mas Kapai juga sudah bisa mencari solusi-solusi, perbaikan pesawat juga bisa lebih cepat, sehingga alur keberangkatan bisa berjalan normal kembali. Di sisi lain terkait dengan adanya insiden pesawat tersebut, para jemaah calon embarkasi Surabaya menyatakan sempat kaget, namun tidak membuat kekhawatiran berlebih. Ya saya mendengar berita itu dan cukup sedih sebenarnya, tapi kalau saya pribadi tidak membuat saya untuk takut atau khawatir gitu, karena dari awal ketika saya pelatihan manasik sudah diberitahu bahwa setiap mau berangkat ibadah itu ada cobaannya. Kemudian juga kita harus mempersiapkan niat dan sebagainya. Jadi saya tetap yakin sama doa-doa dan positive thinking saya akan membawa saya ibadah yang mabrur. Ya sebagai sesama muslim kita ikut bersedih, sedih sekali. Cuma kita harus percaya dengan takdir Allah ya, dimanapun kita berada tidak harus haji, waktunya mati ya mati. Jadi yakinlah bahwa kehidupan ini sudah ada yang mengatur, takdir pun juga ada yang mengatur. Kita yang ada dalam hati kita hanya pasrah kepada Allah. Kementerian Agama telah meminta pihak Garuda Indonesia sebagai rekanan dalam penerbangan bisa lebih profesional, karena menyangkut dengan keselamatan penerbangan jemaah haji. Sementara itu untuk kendala teknis terbakar yang mesin pesawat, penyelesaian diserahkan kepada pihak maskapai, KNKT, dan pihak terkait lainnya. Denikutan CNN Indonesia